KOMISI 7 DPR RI mendorong adanya ketegasan sanksi hukum kepada pengusaha yang masih menggunakan LPG bersubsidi dan meminta pemerintah memperlakukan kartu khusus bagi penerima LPG bersubsidi 3 kg. Ditemui saat meninjau langsung proses distribusi dan pasokan gas di Manado, Sulawesi, Utara, KOMISI 7 DPR RI mendorong pihak pemerintah untuk lebih serius dalam pendistribusian LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Wakil Ketua KOMISI 7 DPR RI, Tamsil Lindrum, mengatakan ketegasan sanksi hukum bagi pengusaha yang menggunakan LPG bersubsidi perlu ditingkatkan, mulai dari pencabutan izin usaha hingga hukuman kurungan. Tidak hanya mengandalkan sanksi-sanksi administrasi, tapi memang perlu ada sanksi hukuman kurungan. Jika ada yang misalnya agen-agen yang melakukan penjualan, PSO ini kepada yang bukan merupakan sasaran. Angkutu KOMISI 7 DPR RI, Barhasibuan, menilai permasalahan masih ada pada pendistribusian LPG bersubsidi 3 kg di berbagai daerah. Pendistribusian LPG 3 kg masih kurang tepat sasaran karena banyak warga yang sulit mendapatkan LPG 3 kg. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan sistem distribusi. Banyak pihak yang tidak berhak kemudian mereka bisa membeli. Jadi memang di sini perlu ada sistem diperbaiki. Misalnya kita memperkenalkan, misalnya ada kartu yang harus ditunjukkan oleh seseorang kalau membeli gas LPG 3 kg. Nah selama ini kan tidak ada. Jadi memang pendataan di lapangan itu sangat buruk sekali. Tri Handoko Manado, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.